Ceritanya hari ini adalah sebuah kisah sedih dan penyesalan seorang anak yang telah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Dan bagaimana alur cerita kali ini? Ikuti terus alur ceritanya sampai selesai, guys. Alright. Sunyeo, Sunyeo, Tumben bener ini. Dudung kok nggak lewat sini? Apa mungkin Dudung nggak berangkat sekolah, Sunyeo? Ya, nggak mungkin. Dudung berani bolos sekolah, Jayan. Orang Dudung bisa sekolah aja itu dibantu sama pemerintah. Gara-gara kedua orang tuanya nggak mampu. Kok berani bolos? Pengen dicorak dia. Betul kamu, Sunyeo. Kalau Dudung bolos sekolah, pasti dia nggak dapat bantuan lagi. Tapi kok Dudung lama bener nggak lewat sini, Yo? Ya, tenang aja. Bentar lagi pasti Dudung lewat. Kita tunggu aja di sini. Dan tak berselang lama, Dudung pun lewat depan Sunyeo dan Jayan. Dan apa yang akan terjadi dengan Dudung? Jayan, Jayan. Oh, tengok. Dudung akhirnya lewat juga, kan? Weh, 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 weh. Stop dulu, dong. Stop, stop, stop. Ada apa, Sunyeo? Lihat dulu ini, dong. Nih, tengok. Motorku bagus, kan? Kamu pasti nggak punya, kan? Kamu kan orang miskin. Jadi nggak punya, kan? Iya, memang aku anak orang miskin. Nggak mungkin aku bisa beli motor kayak punya kamu, Sunyeo. Udah, aku mau pulang, awas. Lalu orang nggak punya? Nggak boleh lewat sini. Sana, putar balik, sana. Putar balik, putar balik. Kamu mau ke mana, dong? Ayo, ayo. Tolong, jangan ganggu aku, Jayan. Aku cuma mau pulang. Kamu orang miskin. Jangan lewat sini. Cepat pergi sana, dong. Tak hasil, dulu, dong. Cepat pergi, dong. Iya, iya. Aku pergi. Aku nggak mungkin lewat sini. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Dudung pun tak kuat untuk menahan tangis. Dan akhirnya air mata pun menetes di pipi Dudung. Karena teringat akan hinaan yang sudah dia alami. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, dong. Kenapa mukamu, dong? Kok kelihatan sedih banget. Habis dimarahin bu guru ya, dong. Dudung nggak apa-apa, Pak. Tapi, Dudung boleh nggak minta sesuatu sama bapak? Emangnya, Dudung mau minta apa sama bapak? Pak, kalau bapak mampu, pasti tak turutin, dong. Tapi, kalau bapak belum mampu, ya kamu yang sabar, ya, dong. Dudung, belikan motor tril, Pak. Biar Dudung nggak dihina lagi sama teman-teman. Sontak. Pak Somat pun kaget mendengar permintaan Dudung yang tak masuk akal. Akan tetapi setelah melihat Dudung menangis, akhirnya Pak Somat pun tak tega ketika mendengar jika anaknya telah dihina oleh teman-temannya. Iya, dong, iya. Bapak usahakan, dong, beli motor tril buat kamu. Udah, kamu nggak usah nangis, dong. Beneran, Pak. Dudung mau dibelikan motor tril. Iya, dong. Insya Allah, pasti bapak usahakan, dong. Makasih, ya, Pak. Jangan lupa, dong. Doain bapak, ya. Biar bapak dapat rezeki banyak hari ini. Biar bisa belikan kamu motor tril. Udah, sana kamu masuk, ganti baju makan, dong. Iya, Pak. Dudung selalu doain bapak, biar dapat rezeki banyak. Yaudah, Pak. Dudung ganti baju dulu. Dan sebenarnya, Pak Somat begitu bingung, harus mencari uang kemana untuk membelikan motor tril buat Dudung, dan Pak Somat hanya bisa berdoa dan memohon kepada Tuhannya, agar dia bisa mewujudkan keinginan anaknya. Dan inilah Mas Dul. Dia dalam perjalanan menuju ke rumah Pak Somat untuk meminta bantuan kepada dirinya agar bisa membantu mempersiapkan segala sesuatu dalam mengikuti pertandingan balap sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Somat. Waalaikumsalam, Dul. Loh, kamu kok bawa sapi? Mau dijual ke pasar hewan, ya, Dul? Weh, jangan sembarangan, Pak Somat. Ini sapi balap, no. Oh, tak kira ini sapi buat korban, mau dijual ke pasar. Ya, udah dijual lah. Ini mau buat balapan, Pak Somat. Oh iya, Pak Somat. Pak Somat lagi sibuk, nanti ini. Kalau nanti sibuk, ikut apa aja ya, Pak Somat? Ikut balapan sapi. Lumayan, hadiahnya itu uang banyak sama motor tril. Nanti kalau kita menang, motor trilnya buat sampean, uangnya buat aku. Gimana, Pak Somat? Mau enggak? Tanpa disengaja, Dudung mendengar percakapan antara Pak Somat dengan Mas Dul. Hal ini membuat Dudung begitu sedih, karena Dudung pun menyadari apa yang dia inginkan. Begitu sulit bagi orang tuanya untuk mendapatkannya. Wah, kebetulan banget, Dul. Dudung itu lagi minta motor tril. Tapi aku enggak punya uang, Dul. Yaudah, makanya ayo berangkat sekarang. Berdoa biar kita bisa menang nanti. Pak Somat pun begitu senang, karena setidaknya sudah ada harapan bisa membawa pulang motor tril untuk anaknya. Ingat, jangan lupa berdoa, Pak Somat. Biar kita menang di pertandingan ini. Jadi sampean bisa ngasih motor tril buat Dudung. Aku selalu berdoa, Dul. Biar sapimu bisa menang di kompetisi ini. Dot, Dot. Gimana? Acaranya udah dikondisikan semua, kan? Udah, enggak usah khawatir. Tenang aja, Bang Sarwo. Udah sampean duduk ngopi aja sana. Oke, kalau begitu. Beneran ini lho. Acaranya udah dikondisikan semua. Udah matang persiapannya semua. Ini mau tak tinggal ngopi. Tapi kalau nanti ada masalah, kamu yang tak potong ongkosnya. Loh, loh, loh. Yaudah, jangan gitu, Bang Sarwo. Orang kita kerja bareng, yaudah tanggung jawab bareng kalau ada apa-apa toh. Dan satu persatu, para penggemar sapi balap dari berbagai daerah pun mulai berdatangan untuk melihat balapan sapi yang diadakan di Kampung Karangka Dempel. Dari anak kecil sampai orang dewasa, banyak sekali yang menyukai acara balap sapi ini karena acara ini adalah budaya masyarakat Kampung Karangka Dempel yang sudah turun-temurun dari leluhurnya. Bahkan sampai para artis truk Indonesia pun juga ikut datang untuk menyaksikan pertandingan balap sapi ini geis. Kampung Karangka Dempel Kampung Karangka Dempel Dodot, Dodot, kamu ini gimana sih? Jangan dipaniti ya, aku pekuang kok gimana bang jarwo udah jam berapa ini dodot kok pesertanya malah belum pada datang yang datang tepat waktu malah pada penontonnya ini gimana sih ini iyalah bang penontonnya pasti datang tepat waktu orang diam ada mau nonton udah bang tenang aja nanti pesertanya li pada datang udah tak hubungi semua gak usah khawatir woy jayan jayan ayo kita kesana dulu tanya ini acaranya mau dimulai jam berapa wah kamu aja yang tanya kesana sunyok aku mau kencing dulu udah gak kuat ini kamu kemana-mana pasti toilet terus yang dicari kuduh amat yang penting kencing ah punya temen muka-muka toilet ya kayak gitu woy bang 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 gimana sih ini aku udah beli tiket mahal-mahal kau acaranya udah dimulai-dimulai jadi atan gak kalau udah jadi sini uangnya kembalikan aku sabar tuh bro orang pesertanya juga belum pada datang aku udah mau tau sini uang tiketnya kembalikan 50% salahnya pertandingan kau udah sesuai jadwal oh lama-lama aku malah kamu nyolot ya tak hajar sekalian kamu atau aku aku malah kalo heiten Terima kasih.